Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kita memetakan ya, ada tiga kata kunci Satu kaitan dengan seni rupa Dua organisasi Yang ketiga tentang Jakarta Nah dari tiga konsep ini Kita akan memberikan Suatu apresiasi Suatu interpretasi Atas berpurangnya sahabat kita Nah nanti kita Tadi sudah sepakat Judul dari pameran ini nanti akan ditulis semesta rupa In memoriam Andi Suandi Aisyol Yanto Nah nanti kita juga akan mengundang sahabat-sahabat rekan-rekan ini Untuk memberikan suatu penghormatan Bisa dalam lukisan, bisa dalam tulisan, bisa dua-duanya atau apa saja Nah nanti akan dikurasi oleh Pak Rindi sama Pak Aisyol Eh sama Pak Irang Nah gitu ya ini saking ngomongnya Pak Aisyol itu Karena biasanya Pak Aisyol itu memang sering ngobrol sama saya Saya jadi seolah-olah masih terkenang-kenang ya Beliau di ruangan ini mungkin sudah berkali-kali juga Nah oleh sebab itu nanti para seniman ini akan menyampaikan Pemikiran-pemikiran kontek in memoriam Andi Suandi dan Aisyol Yanto Nah ini kita mulai dari Mas Gugur dulu lah Nah ini Mas Gugur ini Ini informal sudah dideklarasi dan didukung menjadi ketua peruja yang baru nih Ini saya umumkan aja disini itu biar tercatat Karena disini tadi sepakat Pak Rindi Ya udah Mas Ola dan Mbak Noriana ini mengatakan Tentu Mbak Yunti sama Pak Wito harus setuju loh ya Ya silahkan Mas Gugur ceritakan untuk mengenang kedua sahabat kita itu Terima kasih Pak Kris Nanda Dengan Mas Andi itu saya juga punya cukup banyak kenangan terutama di abstrak sebelum peruja ya Jadi kami sempat berpameran bersama bertiga di The Gallery tahun 2005 Jadi udah cukup lama bersahabatan kita sampai ke abstrak Yang kemudian beberapa pameran abstrak Abstrak today, soulscape dan akhirnya di peruja Jadi ini terkait sekali karena sebenarnya juga ada sejarahnya Mas Wito ya Artinya dari HIPTA waktu itu Mas Aisyul memberikan mandat semacam estafet untuk HIPTA waktu itu Dan kemudian karena legalitas yang agak sulit Mas Aisyul menyerahkan HIPTA untuk kepemimpinannya ke Mas Andi waktu itu Dan akhirnya muncul peruja sebagai keterkaitan dalam bentuk organisasi Artinya memang kita kehilangan sosok yang memang menggawangi kesenian di Jakarta Dan terima kasih juga Pak Kris untuk membuka ruang ini Untuk mengadakan pameran mengenang Mas Aisyul dan Mas Andi Dan tentu ada pembicaraan, diskusi yang intens secara pribadi maupun bersama Yang mungkin nanti bisa disampaikan lewat event ini Karena saya rasa berkesenian di Jakarta memang unik Masyarakat urban dan banyak hal yang memang mungkin bisa digali dari kelanjutan kesenian di Jakarta ini Dan banyak hal yang mungkin Perjuangan atau proses panjang Proses panjang yang akhirnya pada hari ini kita akan peringati Atau kita memberikan tribut buat kedua sahabat kita Ya terima kasih Mas Gogor Ini langsung ke Pak Irang ya Supaya jangan kayak urut kacang gitu Ini silahkan Pak Irang Ini Pak Irang akan mengkurasi sama Pak Riddy ya Silahkan Pak Irang Dan akhirnya pada saat pameran tahun 1991 Di Galeri Nasional yang pada saat itu namanya Wisma Di Bikbud ya Disitu juga ada dari 10 pelukis Nama Mas Aisyul Yanto Tapi pendiri HIPTA sendiri waktu itu Ya sudah tidak ada Karena sudah digantikan dengan Mas Sanagra pada saat itu Yang saya lihat sampai pada akhir hidupnya Mas Aisyul ini sangat bertanggung jawab dengan organisasi yang namanya HIPTA Ya artinya dia beberapa kali sampai bikin Neo HIPTA Sampai 3 tahun lalu, 4 tahun lalu Mengadakan pameran dokumentasi HIPTA Dari sudut itu kita lihat Mas Aisyul ini sebagai orang yang bertanggung jawab Kepada organisasi maupun kegiatan seni rupa Satu Makanya semangat dia itu tercemin sekali Pada saat-saat kita sama-sama mengadakan kegiatan Podcast dan sebagainya Dan memang tidak menyangka ada satu penyakit yang dia tidak ceritakan Begitu juga dengan saudara Andi Saudara Andi ini satu tahun lebih muda dari saya Saya masuk di seni rupa IKIP Jakarta Pada tahun 1984 Mas Andi justru masuk 3 tahun di bawah saya Tahun 1987 Pada saat itu saya mengenal Andi itu memang sudah Memiliki ketuguhan pilihan di Pelukis Pada saat dia mahasiswa Saya lihat Dan saya berkali-kali Ketika lepas kuliah pun Menemui dia dalam Posisi kegiatan berkesenian Sampai dia juga memasuki HIPTA Dan seterusnya Dia juga orang yang bersemangat sekali Di dalam mengorganisasi teman-teman Mengorganisasi teman-teman Kadang-kadang maaf Sampai melupakan kondisi fisiknya Yang ini yang saya katakan Semestinya di backup Satu gagasan ini di backup Yang pasti Ketika dia meninggalkan kita Dia sudah membuat satu torehan Di dalam sejarah seni rupa Indonesia Khususnya di Jakarta Yang perlu kita Peringati Yang perlu kita Adakan satu acara Yaitu berupa tribute Ataupun in memoriam Dari kedua tokoh ini Yang kemungkinan nanti Januari Kita akan laksanakan Saya sih berpikir Kalau Orang yang meninggal itu dikirimin doa Inilah cara kita Para pelukis Para pelupa Mendoakan kedua tokoh ini Semoga Ditempatkan Di sisi yang terbaik Di sisi yang maha kuasa Demikian Terima kasih Pak Irang Silahkan Pak Ridi Ini juga Kurator yang berikutnya Terima kasih Pak Ridi Terima kasih Pak Ridi Terima kasih Pak Ridi Terima kasih Pak Ridi Saya mengenal Andi itu sudah lama Tahun 88 ya Masih Andi masih aktif di Gelanggang Planet Senen Sementara saya dari Jogja Kebetulan saya pas main di Jakarta Sama-sama menonton pameran Ketemu Sama-sama pelukis Akhirnya gato Akhirnya akrab Saya dengan Budi Karmanto juga Sangat mengenal Jadi saya sudah lama Berteman dengan Andi Suhandi itu Sangat lama Dan Saya tahu pergerakan Ambisi-ambisinya Itu sangat tahu Saya bahkan Kalau ke Jakarta Menginap di rumahnya Andi Suhandi Waktu itu masih di Tanah Abang Dari pergerakan-pergerakan Dengan teman-teman itu Terlihat juga Dulu itu ada dukungan Dari Mas Hardi Nah itu Karena waktu itu kan HIPTA ya Mas Haji masih ketua HIPTA Itu mereka dapat dukungan Anak-anak muda itu Dukungan dari senior itu Sangat jelas gitu Nah itu Mereka semangat Nah cuman sayangnya Saya terhadap kesibukan Kerja Terus selama Enggak betul ketemu Ketemu juga Saya hello Paling kontak telpon Kemudian Kalau ada pameran Andi Telepon saya Rin aku Ada pameran nih Main dong Paling begitu aja Kemudian Suatu ketika Nelpon saya Rin Aku mau ini nih Menghidupkan lagi HIPTA Yang masih Mati suri nih Tolong Dibantu ya Akhirnya saya Setuju Akhirnya waktu itu Awal itu Saya ikut jadi Kepengurusan Waktu itu Di Balai Budaya Nah kemudian Berlanjut Seperti sekarang ini Terus menjadi Pengurus Membantu Andi Demikian Perjalanan saya Dengan Andi Yang sangat Akrab dengan saya Jadi saya merasa Gilangan juga Karena merasa Bahwa perjuangan itu Belum selesai Maka kami berjandi Untuk meneruskan Perjuangan Andi Demikian Terima kasih Silahkan Untuk Mas Ola Terima kasih Atas kesempatannya Yang diberikan Kepada saya Saya kebetulan Di Gabung Di Organisasi Kesenian Jakarta ini Mungkin bisa Dibilang Pendatang baru Tapi sebenarnya Saya melakukan Kesenian ini Sudah lama Sejak tahun 90an Setelah itu Saya Sempat Menghilang Dan kebetulan Pas pandemi Saya kembali lagi Ketemulah teman-teman Perupaan Saya seperti Kembali ke habitat Wah Senang sekali Bisa ketemu Teman-teman baru Pas pembukaan Pembukaan Peruja Pindah ke Dari Gembrong ke Mana Ciputan Raya Dan disitulah saatnya Saya ketemu dengan teman-teman Seni rupa Sejak Saya gabung Itulah Mulai ada Rasa nyaman Ada kemistri Dengan Teman-teman baru Kebetulan Langsung Saya tidak tahu Kok bisa dipercaya Sebagai pengurus Disitulah Mulai ada Interaksi yang cukup Intens Dengan Mas Andi Sebagai ketua Bahkan Beberapa hal Yang bisa Saya bantu Tentang Apalah yang Mungkin masalah Teknologi sedikit Saya menguasai Jadi Artinya Setelah Di Apa Dengan animasi Saya bisa mempromosikan Peruja itu Jadi Setelah virtual Betulan Seperti itu Jadi Mas Andi Kalau menurut Pandangan Saya Beliau Memang orang yang cukup Apa ya Optimis lah Sangat optimis Jadi segala sesuatu itu Tidak boleh Kita mengeluh Atau Oh susah Tidak Jadi Harus bisa Seperti itu Kalau Mas Andi Seperti itu Seperti itu Jadi Untuk Mas Mas Aisyul Mas Aisyul Kebetulan Belum pernah Berinteraksi Hanya itu sih Saya kira Berut penangan saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah Mencari Mencari teman Terima kasih Sebaiknya Mengenai Bagaimana Bagaimana Sama teman Itu Banyak belajar Dari situ Saya Ke suami saya saya ketawa ada apa sih gitu terus pas dapet kabar gitu kebetulan memang kemarin terakhir saya temuin ketemu sama suami saya dari bali budaya saya jejerin ini lubang ini lubang yang juga selalu saya bilang besok aku mau ketemuin Oh betul pokok ya aku yang suami saya enggak pernah ngomong saya terus belakangan tuh saya sering ngomong setelah ketemu setelah ketemu setelah saya jejerin ya Mas gak sama nggak mas ini sama yang lihat sama-sama ya ya mirip-mirip-mirip kakak adik lah gitu versi kurusnya suami saya lebih kurus yaitu kedekatan saya cuman bercanda-bercanda enggak gitu jadi kemarin-kemarin sih yang dulu dulu-dulu enggak enggak pernah bercanda yang gimana gitu ya long bercandanya belakangan kalau mama sireng kan bercandanya lain ya Iya ya gitu aja terima kasih sebelumnya Pak Kris atas kesempatan yang Bapak berikan kepada saya saya mengenal Pak Andi itu baru ya waktu di Peruja di Ciputat waktu itu ada pameran ini pameran bukan bukan sebelum Optik Olesen itu pameran khusus anggota-anggota Peruja waktu itu itu saya lihat ke sana terus setelah itu saya tertarik di Peruja dan waktu itu ketua Peruja Pak Andi Suandi dan saya dekat disitu dan saya mengenal sekali dengan Pak Andi Suandi dan saya sangat berkesan sekali dengan beliau yaitu dekat juga dengan saya dan saya sering apa dikasih tugas gitu Pak Andi ya nah ini kalau ada pameran gitu saya dikasih tugas ini ini tolong bukan pengurus tapi saya seksi repot di sana gitu tapi saya seneng aja gitu bantu tadi semua Pak Andi suruh beli ini beli itu kalau misalnya ada pameran ya nah bantuin ini beli apa makanan apa gitu suruh masuk administrasinya juga saya disuruh bantu jadi kalau ada apa-apa ada yang sakit ya nah ini tolongin ya pakai nomor rekening kamu katanya gitu ini ada yang sakit nanti tolong pakai nomor rekening kamu nanti kamu yang ngurusin kayak gitu-gitu terus ya saya seneng aja gitu kan juga saya juga nggak percaya kalau Pak Andi itu sakit udah lama tuh saya sedih ngeliat keadaannya dengan sekarang seperti ini dengan Bapak mau memberikan apa kenang-kenangan untuk pameran untuk beliau untuk mengenang beliau saya sangat berterima kasih sekali dan saya waktu terakhir ketemu Pak Andi ya sangat prihatin ya dengan keadaannya dan itu walaupun dengan keadaan sakit beliau tuh semangat terus datang setiap perabuan gitu datang gitu walaupun dia keadaan seperti itu kadang habis datang itu tetap besoknya sakit masuk rumah sakit lagi di opname dengan seperti itu saya kasihan tuh dengan semangat yang penuh dedikasinya dengan kesenian berkesenian itu walaupun keadaan seperti itu tapi dia enggak enggak mengeluh enggak pernah mengeluh dengan keadaannya tapi kalau saya tanya lupa kenapa ini enggak enggak papa kayak gitu kan tau besoknya udah masuk rumah sakit di opname lagi saya kasihan sih sebenarnya tapi dengan semangatnya seperti itu dengan berkesenian itu membuat saya itu jadi terpacu lagi Hai saya sangat berterima kasih sekali dengan diadakannya pameran ini semoga kita semua dapat mengenang dengan beliau dan dengan Pak Esul kayaknya sih saya belum begitu kenal enggak kenal ya udah kalau gitu Pak terima kasih salam ini terima kasih gongnya selalu Pak Wito ini Pak Wito yang serius itu jangan enggak serius kalau dicuruh serius malah enggak serius kalau jangan serius Oh jangan terlalu serius setengah serius itu seberapa serius Oh iya beliau itu paling tertip kok baik Pak Kris terima kasih teman-teman sekalian salam sejahtera untuk kita sekalian hari ini izin saya ingin menyampaikan kenangan sama dua sahabat sahabat saya ini mereka berdua sahabat lama sekali satu untuk Mas Aisul almarhum saya bergabung atau berteman sama beliau itu ketika beliau dipercaya untuk mengurus hitam pada waktu itu ya itu pas ke kepemimpinannya Mas Hardy Pak Sanagra atau Cakandar saya juga lupa tapi ketika Mas Aisul memegang hitam itu saya dilibatkan beberapa kali pameran sama Mas Aisul di sana saya banyak belajar sama beliau banyak memotivasi saya eh bagaimana saya ini hanya pelukis yang boleh dibilang berangkat dari jalanan gitu tapi dengan motivasi Mas Aisul saya bisa percaya diri saya bisa terus belajar dan pada akhirnya bener-bener menjadi seperti sahabat dekat bahkan eh terakhir beliau sebelum wafat itu saya juga ada cerita menarik sama sahabat yang satunya Mas Andi Suandi jadi dua sahabat ini satu kali dalam satu meja kita boleh saya dibilang eh ada semacam berdebat sehat berdebat cerdas gitu dimana ketika kami ingin mengurus daripada eh legalitas tentang organisasi dari hitam ke peruja kenapa peruja pada saat itu saya ngotak-ngatik kalau Jakarta ini ada persija kenapa enggak peruja gitu nah sementara Mas Aisul mencoba untuk mempertahankan HIPTA kita saja Mas Wito katanya nah sementara di sana ada keterangan dari notaris bahwasannya kalau organisasi HIPTA itu sudah ada namanya di Kementerian Hukum dan HAM jadi tidak lagi bisa dibuat dengan nama hitam pada akhirnya dipakailah nama peruja itu nah dari sana dalam satu meja kita punya kesan baik dua-duanya itulah terjadinya organisasi yang baru yang namanya peruja kita satu meja di kantornya Pak Babang Subkti pada saat itu disitu menurut saya kenangan yang paling menurut saya paling mengesankan dimana disitu saya bisa belajar saya bisa apa namanya benar-benar memberikan semacam apa ya kontribusi ya untuk untuk teman-teman yang lain karena ketika HIPTA di diserahkan diserahkan kepada Mas Andi saya sampaikan di sanggar saya ada sekitar 25 teman-teman ya ngumpul di sana ya Mbak Yunti ini HIPTA legal formalnya belum jelas sementara bagaimana kalau HIPTA ini nanti kita besarkan kita urus kita maksimalkan kita perjuangkan apa ia nanti tidak menjadi semacam polemik pada pendiri HIPTA itu sendiri saya ajak teman-teman bagaimana kalau kita bikin yang baru sama sekali nah disana terjadilah semacam kehangatan dalam diskusi itu atau dalam perdebatan sehat Mas Andi sampai pada saat itu berpikir apa iya mungkin gitu nah ketika saya coba untuk menghubungi Pak Babang Subkti menghubungi Pak Endro Pak Endro sendiri juga almarhum semoga beliau juga baik di alam bakas sana jadi dua sahabat ini memberi kenangan yang baik memberi pelajaran yang baik buat saya sampai pada saat ini karena apapun yang terjadi dengan peruja disana ada emosional kita bertiga boleh dibilang dan teman-teman yang lain mungkin pastinya dimana kita dalam satu meja berdebat sehat tadi saya ulang lagi berdebat cerdas yang pada akhirnya menjadi pada yang sampai sekarang ini ada peruja nah sementara HIPTA juga masih mencoba untuk dipertahankan dengan boleh dibilang sekarang yang mensupport atau yang mengetuai HIPTA itu udah use man nah saya jadi ingat use man nah jadi disini dua sahabat saya ini adalah boleh dibilang seperti guru saya Mas Andi banyak kenangan sekali pernah ngejuri berdua pernah menjadi narasumber berdua bahkan eh ketika mengajak saya untuk bergabung di HIPTA sebelum menjadi peruja itu sendiri saya juga sampaikan apa iya Mas Andi saya punya kapasitas disitu ternyata Alhamdulillah saya bisa memberikan kontribusi baik saya bisa jalan bareng gitu sama Mas Andi sampai pada akhirnya beliau sakit kita juga berapa kali berkunjung di rumah sakit kita mensupport bahkan kita sudah sampaikan pada saat kita aktif di Gebrong waktu itu memang situasinya kopit tapi dengan semangatnya teman-teman seluruhnya bagaimana eh peruja ini terus bisa bergerak gitu pada saat itu nah dengan sakitnya itu kita sudah ingatkan teman-teman untuk banyak istirahat tapi itulah semangatnya seorang Adi Suwandi dimana ingin eh membawa kesenian ini bisa lebih baik gitu tapi Tuhan punya rencana lain eh daripada Mas Andi yang pada akhirnya beliau karena sakitnya jauh lebih baik sekarang bisa istirahat eh lebih lebih damai lebih tenang disana untuk Mas Aisul sendiri buat saya ini mengagetkan karena eh ketika saya menghadiri pameran di Museum Kebangkitan Nasional disana diumumkan oleh pembawa acara atau panitia bahwa ketika Mas Andi diumumkan eh wafat terus disini disiarkan Mas Aisul masuk rumah sakit saya dan teman-teman merasa merasa sedih di pameran itu jadi ini satu sahabat kita sudah berangkat satu sahabat kita sakit dan dua sahabat ini menurut saya ya itu tadi banyak kenangan banyak boleh dibilang banyak banyak jalan bareng banyak diskusi bareng gitu yang pada akhirnya saya benar-benar itu menjadi catatan buat saya bahwa beliau berdua banyak memberi eh semacam motivasi sama saya nah ternyata Mas Aisul pun hanya dengan satu kali 24 jam sakit di rumah sakit yang pada akhirnya beliau juga dipanggil sang halik ya buat saya secara pribadi mungkin teman-teman sekalian kita sama-sama mendoakan mereka berdua dengan dedikasinya di seni rupa ini bisa menjadi catatan sejarah yang mana ini dengan prakarsanya Pak Krishnanda kita akan mengadakan pameran sebagai bentuk penghormatan beliau berdua dimana inilah sumbang seh atau mungkin doa seperti yang disampaikan Mas Irang tadi semakin banyak nanti teman-teman yang berpartisipasi di pameran ini disinilah kelihatan bagaimana perupa ini rupanya bisa bersama-sama bisa kompak bisa guyuk bisa saling menghargai menghormati bahkan mendoakan kepada sahabat kita yang sudah tidak ada semoga kita yang masih ada sisa waktu ini bisa berbuat baik sebaik-baiknya sama sesama teman sesama perupa atau bahkan masyarakat di luar sana dan seperti sahabat kita yang sudah berangkat ini meninggalkan kenangan indah meninggalkan kenangan baik untuk teman-temannya khususnya untuk saya dua sahabat ini adalah sebagai guru saya semoga Allah memberikan tempat yang paling baik di sisinya demikian terima kasih ya terima kasih Pak Wito memang kita sekarang dalam suasana ya kehilangan tentu tapi kita tidak boleh kehilangan semangat daripada berkeseniannya Pak Andi Suandi maupun Pak Aisul nah semoga nanti kita bisa mewujudkan dan kita bisa mempersiapkan lebih baik baik itu lukisan ataupun tulisan in memoriam pada Andi Suandi dan Aisul Yanto dalam semesta rupa nanti tunggu Januari 2023 terima kasih 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 terima kasih